Mulan, Ksatria Putri Tionggoan Jilid 1. Bab 1. Sebenarnya aku melakukannya bukan semata untuk ayah tetapi untukku sendiri. Sehingga sewaktu bercermin dulu aku melihat seseorang yang berguna. Fah Mulan. Refleksi Pedang Naga. Prolog. Apa yang dapat dilakukan seorang gadis belia seperti aku saat mengetahui bangsa ini di Ambang Maharana? Ketika menyadari kenyataan bahwa ayahku yang sudah tua masih saja harus mengangkat pedang menyongsong perang dan menghadapi musuh-musuh dinasti Wan? Sungguh. Kenyataan itu demikian menyakitkan. Aku Fah Mulan. Lahir. Sebagai putri tunggal dalam keluarga Fah. Mungkin aku akan menyesali diri, mengapa harus terlahir sebagai perempuan dan bukannya laki-laki. Ya, laki-laki. Laki-laki yang dapat melakukan segalanya, termasuk mewakili keluarga Fah mengikuti wajib militer yang telah diamanatkan oleh Kaisar Yuan Renzan kepada seluruh rakyat Tionggoan. Mungkin. Tetapi kenyataannya aku memang perempuan. Dan aku tidak dapat mengubah takdir langit itu kepada saya. Hei, sekarang giliran kamu sasaya, Inspektur Tang. Ya, kamu. Memangnya siapa yang saya panggil? Dari tadi saya lihat kamu melamun terus. Maaf, Inspektur Tang, nama kamu siapa Mulan? Hah, Mulan? Kenapa memangnya? Jangan kurang ajar. Kamu ini calon wamil. Ditanya malah balik bertanya. Memangnya ada yang salah pada nama saya, Inspektur Tang cukup. Jangan membantah lagi. Benar nama kamu Mulan. Benar, Inspektur Tang Anda bisa bakal manuskrip yang saya bawa. Di situ jelas-jelas tertulis nama saya. Kenapa nama kamu mirip nama perempuan? Oh, kalau hal itu saya kurang paham, Inspektur Tang, kurang paham bagaimana? Jangan main-main. Ya. Maaf. Sedari kecil saya memang diberikan nama perempuan, Inspektur Tang Kunon, waktu masih bayi saya sering sakit-sakitan. Untuk menghindari malapetaka, maka orang tua saya berinisiatif memberikan nama perempuan kepada saya untuk mengelabui setan-setan jahat yang suka memangsa orok laki-laki. Hihihi, lucu ya, Inspektur Tang. Cukup, cukup. Jangan ketawa. Tidak ada yang lucu maaf, Inspektur Tang. Di sini tertulis marga kamu fa. Apa betul? Betul, Inspektur Tang nama lengkap saya fa Mulan. Fa yang berarti bunga, dan Mulan yang berarti Magnolia. Bunga Magnolia. Jangan cerwet. Saya tidak menanyai kamu soal itu. Bukan hanya kamu yang perlu saya daftar sebagai prajurit wamil. Lihat antrian di belakang kamu sudah sepanjang tembok besar. Oh, maaf, Inspektur Tang. Terlahir dari ayah bernama Fazo dan ibu bernama Fali. Apa betul? Betul, Inspektur Tang. Hei, Fazo adalah ayah kamu betul, Inspektur Tang. Ya, ampun. Ternyata, kamu adalah anak Fazo. Oh, jadi Inspektur Tang mengenal ayah saya? Ya. Ayah kamu adalah sahabat saya semasa perang dulu. Dia purna wirawan prajurit Yuan yang sangat loyal. Dalam sebuah pertempuran bersama saya, kaki ayah kamu terluka oleh sabetan pedang musuh. Sebelah kakinya pinjang selama-lamanya. Oleh karena itulah ayah kamu pensiun dari militer. Yah, mungkin juga karena usianya yang memang sudah tua. Wah, rupanya Inspektur Tang bukan orang lain. Ya, ya. Saya dan ayahmu sudah seperti saudara sekandung, kalau begitu. Tanda petik. Hei, tapi setahu saya Fazo tidak memiliki anak laki-laki. Oh, mungkin. Tanda petik. Kenapa? Mungkin karena Inspektur Tang hilaf. Menyangka saya yang laki-laki ini perempuan karena bernama perempuan. Bukankah begitu, Inspektur Tang? Hektometer, mungkin. Mungkin, nah, benar bukan? Mungkin. Mungkin saya memang lupa. Hektometer, rupanya saya memang sudah tua. Betul, betul. Anda memang sudah tua, Inspektur Tang Fa mula-a-a-an. Siapa lagi nama pemuda itu, alang namanya Tong Hwi Kong, Nyonya Fa. Oh, ya, ya. Ah, saya selalu lupa nama calon suami untuk mulan. Alang. Yah, semoga dia pemuda yang baik. Jangan khawatir, Nyonya Fa. Pemuda itu berasal dari keluarga terpandang. Orang tuanya sangat kaya. Saya yakin gak merupakan suami yang paling tepat untuk non-Nafa. Ya, ya. Semoga mereka cocok. Supaya saya dapat lekas menimang cucu laki-laki. Fali calon suami untuk putriku. Tionggoan, 1208-1244M. Satu kalpa setelah pembebasan Tsun Gokong dari kurungan Gowa Dewata di langit, maka layaknya fenomena alam yang sering terjadi, meledaklah sebuah bintang maha besar ke segala penjuru jagat rayanan pekat gulita. Partikel debu berpencaran, mengelana membentuk sebuah kehidupan baru. Maka terbentuklah semesta hasil Nova. Bima Sakti, sebuah galaksi raksasa dengan paradigma kehidupannya yang baur. Gadis itu embusan dari langit. Ia diberi kekuatan terpendam Cidewata. Setangkai kembang Magnolia Dewata yang diturunkan dari Nirwana untuk meluruskan sebagian dari sejarah manusia yang babur. Para pembatil yang mengisi bumi dengan pertumpahan darah. Dan ketika kekuasaan memporak-porandakan peradaban, maka ia hadir sebagai pahlawan. Sebuah predestinasi yang telah digariskan oleh Seng Halik. Mulan. Tanda petik. Putri tunggal keluarga Fa itu berlari seperti biasa. Ditinggalkannya teko berisi teh hijau yang baru saja hendak diseduhkan untuk ayahnya. Teriakan yang lebih menyerupai lengkingan itu mesti digubris, melalaikan rutinitas pagi atas inisiatif pengabdian terhadap ayahnya. Kalau tidak, pasti ada teriakan lain yang datang susul-menyusul seolah tanpa henti. Teriakan berarogansi yang lebih berisik dari sangka kala sepanjang lima depa milik para lamatan Trayana di Kuil Potala, Tibet. Ia masih berlari. Dilewatinya selasar halaman tengah rumah sampai berhenti di ruang dalam rumah. Perempuan gemuk itu sudah menanti dengan wajah berkerut seperti kulit jeruk yang meringsing. Berkacak pinggang sembari menatap nanar ke kedalaman sepasang matanya. Dilihatnya perempuan bernama Fali itu menggeleng-geleng kepala. Cetusan tingkah antipati tersebut sudah terbaca dalam benaknya bahwa ibunya itu tidak senang melihat sikap seorang famulan, putri tunggalnya. Namun, sedari dulu juga perempuan itu memang begitu. Sebab, ia sadar, ia memang keras kepala lantaran tidak mau manut barang sebentar pun menjadi perempuan sesuai keinginan ibunya itu. Nyaris sepanjang hidup, perempuan itu berharap sangat agar anak gadisnya dapat menjadi perempuan. Tetapi rupanya dewa tak bergeming, mungkin begitu pikirnya. Anak gadis satu-satunya tumpuan harap jauh panggang dari api. Asanya lantak berderai. Apa yang salah pada dirinya? Mungkinkah ada benang merah kesalahan dan dosa masa lalu yang pernah dilakukannya sehingga membuahkan karma buruk pada kehidupannya sekarang? Mula-a-aan sabar sedikit, ibu. Dilihatnya perempuan itu mengentakkan kakinya ke lantai. Ya, dewa tak keluhnya. Ia benci melihat hal itu. Suatu kebiasaan yang tidak terpuji. Ya, tidak terpuji. Sebab ia tahu benar, kalau sudah begitu, maka serentetan kalimat bernada sinis akan keluar dari mulut lebar ibunya tersebut. Dan apa yang telah terbayangkan sebelumnya memang telah menjadi kenyataan. Sekedip metuk kemudian perempuan bertubuh besar itu pun telah misuh-misuh serupa bunyi tutup teko tembikar akibat ruapan air mendidih di atas tungku api. Ada apa, ibu? Sejak lahir, ia memang tidak pernah dianggap. Pasalnya, ibu yang mengandungnya selama sembilan bulan mengharapkan Seng Janin akan terlahir laki-laki. Perempuan itu mengidam-idamkan anak laki-laki. Karena, hanya laki-lakilah yang dapat meneruskan kelangsungan Margafa. Namun semua angan perempuan itu melayang ke langit kala mendapati kenyataan bahwa Seng Janin yang dilahirkannya ternyata berkelamin perempuan. Ya, Dewata. Alangkah kecewanya perempuan itu sampai-sampai pernah mengutuk dan mengatakan kalau Seng Bayi Mungil tersebut merupakan jelmaan iblis yang memangsa Janin laki-laki yang dikandungnya. Sudah dua hari Sang Weng tidak mengunjungimu. Kemana dia? Ia mengembuskan napas keras. Sejenak mematung serupa Sano. Pandangannya mendadak verba seiring sontak umpat yang berloncatan di benaknya. Ya, Dewata. Sungguh, sungguh keliru ia menafsir apa yang menjadi sumber kegusaran ibunya. Yang tidak berasan hari ini. Sumpah, disangkanya ada serbuan asing dari pasukan pemberontak Han yang sudah takluk, kembali lagi ke barak-barak mereka di utara, atau invasi Mongolia ke Dadu yang untuk sementara berhasil digagalkan. Namun, ternyata hanyalah pertanyaan kiasan selitani Prosa Lao Tzu, yang sudah dihapalnya dalam benak sampai terbawa mimpi. Untuk itu, ia mengerutu dalam hati. Terus terang, ia tidak mau bersetegang dan beradu mulut dengan ibunya lagi. Sekian belas tahun, setiap hari dan setiap waktu, pertengkaran merupakan warna dalam hidupnya. Pertengkaran sudah menjadi ritualitas yang mesti dimahsumi. Sungguh, ia sudah lelah. Sangat lelah. Sang Weng yang dimaksud ibunya itu tidak lain adalah pemimpin para prajurit di kampu Tara, Tung Sao. Bersamanya, mereka bahu-membahu melawan pasukan pemberontak Han Pimpinan Hon Chan Ching yang berkonspirasi dengan General San Ye untuk menggulingkan kekuasaan Kaisar Yuan Renzan. Ia tahu, setelah ibunya mengetahui Sang Weng jatuh hati kepadanya, maka sontak perempuan nyinyir itu menganggap hal tersebut merupakan anugerah yang terindah dalam hidupnya. Tentu saja. Selama ini, ibunya pasti sudah bosan mendengar rumor tetangga tentang statusnya yang masih melajang. Dan sudah. Barang tentu pula sebagai ibu yang baik, perempuan itu tidak ingin putrinya dijuluki perawan tua. Saban hari ibunya diresahkan dengan masalah calon pendamping dan calon pendamping yang belum kunjung tiba untuk putri tunggalnya. Padahal, gadis-gadis sebaya seorang famulan sudah banyak yang dipinang orang berstatus istri, menjadi ibu rumah tangga, dan melahirkan anak laki-laki yang lucu-lucu serta montok-montok. Sudah sekian tahun pula perempuan itu pasti merindukan dapat menimang seorang cucu. Cucu laki-laki. Namun, ia sadar, renjana indah ibunya itu ambiar setelah mengetahui seorang famulan malah berkorban mendaftarkan diri sebagai prajurit wamil, menggantikan ayahnya yang sudah tua. Ya, Dewata. Meski tidak melihat sendiri, ia tahu perempuan itu pasti menangis tiga hari tiga malam sampai-sampai air matanya mengering. Bukan karena sedih takut terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan terhadap seorang famulan, tetapi lebih karena semua harapannya, menimang cucu laki-laki, telah hancur berantakan. Bukan itu saja. Ia menangis sejadi-jadinya karena sadar kalau anak gadisnya yang baru jalan 17 itu bahkan, akan semakin menjadi laki-laki. Dia sibuk mengurus negara jawabnya enteng menanggapi pertanyaan ibunya yang kesusu. Mana bisa hanya mengurusi famulan seorang saja. Sibuk perempuan bernama Fali itu balik bertanya, mengerutkan kening, membentuk empat garis tipis pada dahinya. Ya, Dewata. Di matanya, perempuan itu tampak lebih tua dari usia tembok besar. Tapi, sudah dua hari dia tidak ke rumah kita. Dua tahun juga tidak apa-apa timpalnya dengan kalimat seringan gintang. Baru juga dua hari tapi ibu seperti kebakaran kucir saja. Eh, anak ini dilihatnya kembali perempuan itu berkacak pinggang. Matanya semelotot ikan maskoki. Ditanya. Tanda petik. Habis. Tanda petik. Kalau ibu menanyai kamu, itu berarti ibu peduli sama kamu. Itu berarti ibu sayang sama kamu. Bukannya sok mengatur hidup kamu. Iya, tahu ia mendengus, melengos dengan rupa tidak senang. Kapan ibu tidak mengatur hidup saya? Eh, tega-teganya kamu bilang begitu kepada ibu, ya memang dia lagi sibuk. Mulan perempuan separoh bayi itu menghela nafas, matanya mendelik dan memejam hampir bersamaan. Kalau ditanya, jangan membangkang begitu. Ia mengusap wajah. Habis, saya harus bilang apa, ibu? Semua. Perkataan saya selalu salah. Apa-apa pasti salah ingat, ibu marah demi kebaikan kamu juga. Kebaikan apa kalau selama ini saya selalu merasa tersisih, disudutkan sejak dulu. Ibu memang tidak pernah bersikap adil terhadap saya. Ibu mana yang tidak ingin melihat anaknya bahagia, mulan noh, jadi apa yang selama ini ibu lakukan untuk saya semata metu demi membahagiakan saya. Ia membeliat, sedikit merasa gusar saat kenangan lama masa kanak-kanaknya yang terkekang oleh kelakuan seorang fali mengiyang kembali di benaknya. Apakah kelakuan ibu yang otoriter itu dapat dianggap membahagiakan hidup saya? Kamu terlalu naif menanggapi didikan keras ibu. Ibu bukan mendidik keras supaya saya disiplin, bukan itu. Tapi apa yang ibu lakukan terhadap saya selama ini merupakan ketidakadilan. Ya, ketidakadilan. Cukup, mulan bentak perempuan itu. Jangan mentang-mentang kamu sudah jadi orang dan pahlawan yuan sehingga berani melawan ibu. Saya tidak melawan ibu. Saya bukan membantah ibu. Tapi saya hanya ingin ibu membuka mata atas apa yang telah ibu lakukan terhadap saya. Oh, Dewa Tanan Agung dilihatnya dengan ekor matanya. Ibunya mendongakan kepala, seperti menerawangi atap rumah untuk berbicara dengan seng penguasa langit nun jauh di atas sana. Beginikah hasil yang saya peroleh setelah bersusah payah membesarkan anak ini. Sudahlah, ibu. Jangan meratap-ratap seperti anak kecil begitu lagi. Percuma. Dewata tidak akan menggubris tangisan ibu. Dewata pasti tahu kelakuan ibu yang tiran sejak dahulu kala terhadap saya. Ya, Dewata. Setiap hari perempuan bertubuh besar serupa guci air itu marah-marah. Seolah-olah seorang Fali sedang melakoni satu peran sebagai ibu tiri dalam sebuah opera. Dan seorang Famulan adalah anak tirinya yang mesti ditimpali dengan amarah. Entah karma apa yang telah ditanamnya pada masa lampau sehingga menuai ironi di masa sekarang. Mulan. Tega-teganya kamu bersikap begitu terhadap ibu dilihatnya perempuan separoh bayah itu berlari ke sudut ruang. Mengempaskan pinggulnya yang besar ke bangku, serta menelungkupkan kepalanya yang sebesar lampion ke atas meja kayu. Ia terseduh. Menangis sesengguhkan tanpa air mata. Ia mencibir dari belakang. Ibunya selalu begitu. Kalau sudah terdesak, maka ia pasti mengeluarkan air mata, meraung-raung seperti bayi. Lalu skenario berikutnya, ia akan menjerit-jerit dan memukul-mukul dadanya sembari menyebut sederet nama leluhur keluarga Fah. Leluhur keluarga Fah yang sudah mengembara ke alam bakah. Leluhur keluarga Fah dari generasi pertama sampai mutakhir. Herannya, perempuan itu dapat menghapal ratusan bahkan ribuan nama berantropologi Fah. Jadi kalau sudah begitu pula, ia pasti mendengar seorang Fahli merunut nama sesepuh Fah satu per satu, seperti malaikat penjaga kubur sedang membaca daftar nama orang yang sudah meninggal, yang antri hendak ke nirwana. Oh, para leluhur keluarga Fah. Karma apa yang saya perbuat hingga putri kandung saya sendiri, Fah Mulan, berani menentang saya. Oh, dosa dan kesalahan apa yang telah saya perbuat pada kehidupan yang lalu sehingga ditimpakan kesengsaraan ini. Sudahlah, ibu. Tidak usah bermain opera begitu. Toh ibu tidak bakal terpilih lagi sebagai protagonis. Sekarang, ibu bukan lagi Dewi Purnama. Ibu sudah tua perempuan itu semakin meraung-raung seperti bayi. Ya, Dewata. Entah apa yang harus ia perbuat kini. Rasa-rasanya, ia sudah tidak sanggup menghadapi tingkah kekanak-kanakan ibunya itu meski ia tahu, Semua tingkahnya tersebut hanya pura-pura. Sekian belas tahun diakrabinya kelakuan tengil ibunya sehingga tahu aktualitas dan Kebohongan yang hanya setipis sebilah rambut. Apologis dan pembantahan hanya akan merunyamkan masalah. Lalu pada akhirnya, bukannya menyudahi kelakuan tengilnya, Perempuan itu malah semakin menjadi-jadi. Ia akan memukul-mukul papan meja dengan kedua belah telapak tangannya dan sesekali membentur-benturkan kepalanya di atas papan meja, pelan. Ia tahu, akar permasalahannya bermuasal dari sini. Karena ia perempuan. Bukan laki-laki. Ya, Dewata. Sepele memang. Namun efek yang ditimbulkan dari genderisasi tersebut telah menjadikannya orang yang terbuang dari keluarga Fa. Seingatnya, nyaris tidak ada persoalan serius dalam keluarganya. Tetapi bagi ibunya, sebuah persoalan sepele apapun yang menyangkut seorang famulan akan mendatangkan kiamat. Terlambat bangunlah. Cucian yang hilang di sungailah. Terlalu dekat dengan teman laki-laki lah. Sampai Keria tertawa, berbicara, dan berjalan pun selalu mendatangkan kritik serta masalah. Masih ternih yang pula, syarat beban yang mesti dipikulnya sebagai seorang gadis yang beranjak akil balik 4 tahun silam sebelum ia menyusup dan menyamar sebagai laki-laki ke dalam kamp militer Ruan. Menikah di usia belia merupakan pilihan dan jalan satu-satunya dalam hidupnya sebagai seorang perempuan. Sebuah beban sikis yang tidak pernah dapat diterimanya. Dengan legawa. Ia dibentuk untuk menjadi perempuan yang sesungguhnya. Ia ditempa untuk menjadi orang lain, yang manut pada aturan baku dan leluri. Namun jujur ia tidak bisa. Ia memerontak. Dan sengaja menggagalkan acara penjodohan dengan laki-laki pilihan ibunya seorang pemuda dari puak terpandang atas perantara seorang makcomblang bernama Lim Suilang. Lalu ketika semuanya lantak berderai, pembantahannya yang tanpa apologi tersebut ditimpali dengan seribu serapah. Ia dipukul dan diusir oleh ibunya dari rumah. Pembelaan untuknya justru selalu datangnya dari Fazow, ayahnya yang lembut dan baik hati. Anak tidak tahu diri. Sudahlah. Jangan menghukum Mulan sedemikian beratnya. Pernikahan tanpa didasari cinta bukanlah tindakan bijak. Mulan berhak menentukan pilihannya sendiri. Kalau dia belum siap menikah, sebagai orang tua, kita tidak boleh memaksakan kehendak. Biarlah jodoh Mulan diatur oleh Dewata. Bukannya kita. Tahu apa kamu tentang Mulan, Fazow? Ya, pada dasarnya ia tidak bisa berpura-pura menjadi orang lain. Ia tidak bisa menjadi perempuan kemayu yang ditingkai feminitas palsu. Ia tidak bisa bersandiwara. Ia ingin menjadi dirinya sendiri. Ia ingin menjadi seorang famulan yang ceria dan dinamis, tidak diikat oleh sebuah pranata gender. Ia adalah seorang famulan yang enerjik, bukan gadis pendiam serupa arca yang hanya tahu mengurusi tetek bengek rumah tangga melahirkan dan mengasuh anak, serta menjadi budak seks bagi seng suami di atas heranjang. Menurutnya, seorang gadis tidak mesti melulu berurusan dengan rumah tangga dan dapur. Banyak hal yang dapat dilakukan seorang gadis. Pasungan pranata telah melukai demikian banyak hati perempuan. Mereka mati perlahan-lahan dalam kurungan emas sangkar madu. Semestinya, seorang gadis tidak boleh dijajah lagi oleh adat istiadat yang meleluri. Seorang gadis harus memerontak. Seorang gadis harus merombak kultur gender yang sudah mendarah daging di Tionggoan. Itulah sebabnya ia selalu diam-diam mempelajari ilmu silat keluarga fa, satu hal yang amat tabu bagi kaum perempuan, pedang menagafa dari kitab kuno karangan leluhur keluarga fa. Sebuah mustika terpenting yang disimpan ayahnya di salah satu tumpukan buku sejarah keluarga fa. Dulu, ketika ayahnya berlatih mushu, ia selalu mengintip dari balik tembok ruangan khusus tempat latihan. Selang berikutnya, ia menghapal kemudian memperagakan ilmu silat yang dilihatnya diam-diam tadi di dalam kamarnya. Dikembangkannya. Beberapa jurus yang dianggap lebih dinamis. Setelah itu memperdalam lantas memperkaya salah satu jurus keluarga fa, telapak fa yang dirasyat. Bahkan, juga menciptakan sendiri jurus-jurus baru. Di antaranya adalah tinju bunga matahari yang gemulai tetapi bertenaga, dan tinju hang terbang yang gesit dinamik. Namun lepas dari semua itu, ia memang bukan gadis tipe calon ibu rumah tangga yang baik. Ia tidak memiliki fisik ideal seperti dambaan banyak lelaki. Ia tidak memiliki pinggul besar yang diakini dapat memberikan banyak keturunan dan anak laki-laki kepada seng suami, seperti kultur orang-orang Tionggoan selama ini. Pinggulnya kecil. Dadanya nyaris rata. Tidak ada sepasang bukit daging yang menggumpal menggiurkan, salah satu andil libido dan ereksi pada penis laki-laki selama ini. Tubuhnya terlalu kurus. Bahkan terlalu kerempeng sehingga menyerupai Toya. Dan tingkahnya tidak gemulai layaknya gadis-gadis lain. Ia sadar pula kalau ibunya pernah menyesali memiliki putri seperti seorang famulan. Ibunya tidak pernah bersikap manis kepadanya. Ibunya tidak pernah menunjukkan rasa sayang layaknya ibu sejati kepada anaknya yang tunggal. Tidak ada afeksi dari perempuan gemuk itu seperti dambanya selama ini. Hanya ayahnya sajalah yang sangat mencintainya. Hanya ayah pula lah yang sering memberinya semangat untuk tetap tegar setelah diantipati oleh ibunya. Juga ayah lah yang menghiburnya setelah gagal pada acara penjodohan beberapa tahun lalu itu. Bunga-bunga bermekaran pada musimnya. Namun, kadang-kadang ada bunga yang terlambat mekar pada saat itu. Tapi kelak bunga yang terlambat mekar tersebut akan menjadi bunga terindah. Ya, bunga terindah. Dan kamulah bunga itu, Mulan setiap mengingat kalimat subtil itu, Fa Mulan langsung menitikan air mataharu. Ayahnya merupakan pahlawan dan guru terbaik dalam hidupnya. Karena itulah ia akan berbuat apa saja demi membahagiakan lelaki tua tersebut. Bahkan mengorbankan nyawanya sekalipun seperti yang telah dilakukannya empat tahun lalu. Saat itu ia menggantikan posisi ayahnya mengikuti wajib militer yang dia manatkan oleh Kaisar Yuan Renzan dari dinasti Yuan, agar seluruh keluarga di Tionggoan wajib mewakilkan seorang putra menjadi prajurit untuk menghadapi serbuan pasukan pemberontak Han yang sudah melintasi tembok besar. Juga gengguan-gengguan kaum nomad Mongol di perbatasan Tionggoan. Dan apa yang dikatakan oleh ayahnya itu memang telah menjadi kenyataan. Ia telah menjadi pahlawan perempuan yang menyelamatkan Tionggoan dari kewancuran. Kaisar Yuan Ren. Jan generasi ketiga penerus ke Kaisaran Yuan telah menganugerahinya gelar prajurit besar Yuan. Mengalunginya dengan sebuah medali naga yang terbuat dari emas murni. Itulah simbol dan penghargaan tertinggi yang belum pernah diperoleh siapapun di dinasti Yuan. Bunga yang terlambat mekar itu telah mengembang. Menyerbakan keharuman yang tiada cara ke seluruh penjuru negeri Tionggoan. Ketangguhan itu telah ditunjukkannya kepada ibunya. Bahwa seorang perempuan yang bernama Famulan adalah bunga keluarga. Ia adalah berkah dari segala yang pernah dikutuk. Ia adalah pahlawan. Bab 2. Manakala waktu tak lagi berakal dan seng sunyi datang mengendap. Sebesar hitungan pada guguran yang liu aku tak dapat lagi meraba. Ini Tionggoan yang terluka. Tetapi para penyeru tak surut berseteru mungkin lain waktu. Taburan benih kebajikan akan menumbuhkan kinasi. Baoling. Nyanyian sunyi pada pertempuran suatu fajar. Setiap melintas di ruang tengah rumahnya, Famulan selalu tersenyum sendiri. Di atas meja yang paraleluhurfa, ia dapat melihat dengan jelas pedang ular peraksan Iyeu yang berhasil ditaklukannya dengan susah payah, tersampir didudukan pedang kayu mahoni dekat retan nisan awah paraleluhurfa. Pedang itu bukan pedang biasa. Jaris seberat seperempat berat tubuhnya. Pedang itu terbuat dari baja khusus dengan dua sisi mata pedang yang sangat tajam. Memanjang dengan tiga kelokan serupa tubuh ular. Dalam beberapa pertempuran, konon pedang milik Jenderal Batil itu dapat melumpuhkan tiga orang prajurit lawan sekaligus dengan sekali tebas. Itulah sebabnya pedang ular perak sangat ditakuti banyak pendekar dari dinasti Wan. Termasuk beberapa pengawal khusus kaisar, jawara-jawara wushu yang berasal dari Aientin. Dua pengawal kembar kamprin kaisar, Lusan dan Lusan mati mengenaskan dalam sebuah pertarungan hebat di depan gerbang istana Dadu. Si tombak maut, Lusan tidak berdaya melawan kepiawayan sabetan pedang ular peraksan Iyeu. Nasib serupa pun dialami oleh si golok setan, Lusan. Hanya dengan delapan jurus. Sepasang pengawal kembar itu takluk dan bersimbah darah di tanah. Delapan jurus sebenarnya bukan waktu yang singkat untuk dapat melumpuhkan pendekar hebat sekelas mereka. San Iyeu sebetulnya mendapat perlawanan sengit meski pada akhirnya ia dapat memenangi pertarungan satu lawan dua itu. Posisi pasukan pemberontakan sebetulnya sudah terdesak sejak kaisar Yuan Renzan meminta bantuan sahabatnya dari negeri putih Inggris, Sir Arthur Jonathan di London, melalui delegasi Perdana Menteri Suyong, untuk mengirimkan beberapa ribu pucuk foliong dengan imbal barter emas batangan dan batu-batu delima asal Mongolia. Foliong yang merupakan ekwivalentik meriam, harafiah dari naga api itu memang sengaja didatangkan untuk memukul lawan dari arah utara dan selatan, yang berusaha melintasi tembok besar, dan bahkan beberapa di antaranya telah perlahan mendekati pusat kekaisaran Yuan di ibu kota Dadu. Keampuhan teknologi perangkat perang modern dari negeri barat itu memang efektif melumpuhkan musuh-musuh. Pasukan pemberontakan terdesak mundur. Namun sebagian perwira dan jasus handal dengan tingkat determinasi tinggi berhasil menerobos masuk ke dalam ibu kota Dadu. Salah satu di antaranya adalah General San Yeu. Pasukan Hon Chan Ching yang kembali berusaha melewati. Tembok besar memang banyak gugur sebelum mencapai ibu kota Dadu. Pasca penghancuran prajurit Yuan dari divisi infanteri, pasukan Hon sama sekali tidak menyangka akan mendapat perlawanan sengit dari prajurit-prajurit Wamil dan ribuan prajurit divisi kavaleri Foliong yang tangguh. Pasukan Hon pun menipis. Dan ketika sampai di ibu kota Dadu, yang tersisa hanyalah beberapa perwira tinggi pemimpin pasukan Hon, berkat strateginya yang jitu, juga didukung oleh ilmu silatnya yang tinggi, San Yeu berhasil memasuki Istana Dadu. Di dalam Istana Dadu, sebelum bertarung dengan sepasang pengawal kembar, Lusan dan Lusan, ia dihadang oleh tujuh pendekar Butong. Mereka adalah garda terkuat setelah sepasang pengawal kembar tersebut. Jurus formasi tujuh bintang pun digelar untuk menghadang lajusan Yeu kala itu. Tujuh pendekar itu bergerak dinamis mengentak-entak lantai Istana Dadu, berputar-putar dan sesekali beterbangan gingkang membentuk jurus menara tujuh pagoda, bersusun bahu-perbahu. Pertarungan pun dimulai ketika tujuh pendekar itu menghunuskan pedang mereka masing-masing, melompat seperti kata ke arah San Yeu yang sudah menanti mawas dengan sepasang metelangnya. Desingan-desingan dan denting pedang yang beradu di sekitar. Ruangan Kaisar Yuan Renzan terdengar riuh. San Yeu menangkis setiap serangan dengan kibasan pedang ular peraknya. Kakinya membentuk kuda-kuda, menahan gempuran pedang pendekar butong yang bertenaga dari segala arah. Sementara pertarungan masih berlangsung, Kaisar Yuan Renzan dengan dikawal oleh sepasang pengawal kembar dari Yai Entin segera melarikan diri lewat pintu rahasia belakang. Kaisar Yuan Renzan mesti diselamatkan dari ancaman pembunuhan. Sepasang pengawal kembar itu bertugas menyelamatkan nyawa Seng Kaisar yang sudah diambang kritis. Mereka melewati jajaran mayat dari kedua belah pihak yang bergelimpangan di tanah sebelum tiba di gerbang utama Istana Dadu. Di sana mereka disambut beberapa prajurit berkuda yang akan melarikan Kaisar ke tempat aman. Di dalam Istana Dadu yang megah itu masih terjadi pertarungan sengit. San Yeu tidak ingin membuang-buang waktu. Ia harus segera mencecar Kaisar Yuan Renzan sebelum dilarikan oleh beberapa orang pengawal pribadinya. Kalau tidak, ia akan kehilangan segala galanya. Maka dengan menggunakan ilmu pamungkasnya, bisa pedang ular sakti, dilumpuhkannya tujuh rahit pendekar dari kuil butong di Bukit Ubudan, Tionggoan Tenggara. Pedang ular peraknya mematuk tanpa ampun, tepat didai ketujuh. Pendekar rahit berseragam jubah kebuah tersebut hanya dengan gerakan tiga belas titik simpul mati, totok pedang andalannya. Ketujuh pendekar rahit beraliran Tawisme itu terkulai, lalu tersungkur tak berdaya mencium tanah. San Yeu terbang segesit walet hingga di atas tektum istana dadu setelah melewati tembok-tembok tinggi istana, berjalan dengan tubuh seringan repih rambun di atas genteng, lalu menukik cepat serupa lintang kemukus ke arah dua pengawal kembar Seng Kaisar. Dua silangan tombak dan golok dari Lusan dan Lusan menghadang gerakan San Yeu. Ia berhenti seperti capung dengan kedua belah tangan terpentang di udara. Menghindari tohokan tajamnya tombak berbisa Lusan dan sabetan golok besar Lusan yang, pada akhirnya hanya menerpa udara tanpa sasar. Sebuah jurus andalannya yang lain, pedang ular terbang, menghindarinya dari maut. Dan tanpa disangka-sangka kakinya menyepak udara, salto dan melesat lebih tinggi. Dikibaskannya pedang ular perak itu dengan gerakan konstan serupa propeller. Menukik ke bawah. Mengarah ke kereta tandu yang membawa Kaisar Yuan Renzan kabur dari istana dadu, tepat simetris pada kepala Seng Kaisar dibalik atap kereta tandu. Kedua pengawal kembar itu ternganga. Terlambat menyadari bahaya yang sudah diambang. Meta. Nyawa Kaisar Yuan Renzan sudah tinggal hitungan detak jantung. Seng Kusir berbalik dengan muka pucat. Mengayuhkan pedangnya secepat kilat dengan sikap gugup, sampai sarung pedangnya terpental ke tanah. Ditahannya pedang ular peraksan IEU yang nyaris merobek tenda kereta tandu. Terdengar suara dentingan keras seperti dentangan martil empu pedang yang sedang menempa baja di tungku bara. Pedang Seng Kusir mengerak sebelum patah menjadi dua. Sepasang pengawal kembar jawara ushu dari IEU itu pun langsung melompat setelah menyadari pertarungan Seng Kusir sudah usai di sana. Dan ketika mereka tiba di atas samping kereta tandu, Seng Kusir yang juga merupakan pengusuh handal itu telah tergeletak jatuh dengan dahi meretak. Kusir pengawal lainnya segera menghela ke kangan sepasang kuda unggul asal Mongol itu kuat-kuat diulahi dengan beberapa cambukan keras cemeti pada punggung kuda. Kuda-kuda itu melompat seperti terbang. Meninggalkan arena pertempuran yang berdarah. San IEU melompat dengan gerakan salto, hendak menyabatkan kembali pedang ular peraknya ke arah tenda kereta tandu. Tetapi ia sudah digebah oleh tohokan-tohokan tombak serupa. Angin puyuh lusan. Dari arah belakang, kibasan-kibasan golok lebar lusan juga mengobrak abrik konsentrasi jenderal bermata tajam dengan sepasang alis bulan sabit itu. Jenderal pemberontakan tersebut geram luar biasa. Kereta kuda Seng Kaisar sudah cukup jauh meninggalkan istana dadu. Ia mengamuk. Menebas-nebas pedang ular peraknya dengan gerakan selicin ular. Mematuk-matuk cepat seperti kobra. Dan sesekali terbang rendah mengitari kedua lawannya yang mulai kelelahan. Partikel gebu beterbangan seperti gemawan dalam radius pertarungan. Gemurat leher San IEU menegang, mengembangkan otot-ototnya yang sekuat baja. Pedang ular peraknya bergetar. Lalu kembali terkibas-kibas seperti propler. Ia ingin menyudahi pertarungan dengan target delapan jurus agar dapat mengejar Seng Kaisar yang mumpung belum keluar dari perbatasan ibu kota dadu. Dari jarak tak seberapa, San IEU berdiri menumpu pada satu kaki serupa bangau dengan paruh yang siap mematuk mangsa. Pedang ular perak di tangan kanannya terjulur ke depan. Sementara itu tangan kirinya membentuk lengkungan busur di belakang kepalanya seperti hendak memanah. Sesaat kemudian tubuhnya terlontar disertai satu teriakannya yang lengking keras membelah keheningan. Jurus pedang danuh yang diperagakannya mendorong tubuh Lusen sampai terseret tiga tindak ke belakang. Golok besar yang menahan tusukan pedang ular perak San IEU itu memilur, memancarkan percikan lelatu setiap bersentuhan. Lusen mencoba membantu saudara kembarnya dengan mengarahkan metu, tombak ke bawah, ke arah kaki San IEU. Namun Seng General Hau itu rupanya sudah mengantisipasi serangan tersebut. Sepasang kakinya yang bersepatu alas baja menyepak-nyepak ujung metu, tombak sehingga bergetar keras, menyebabkan badan Lusen terpelanting tanpa arah. Peluh membanjiri tubuh sepasang pengawal kembar adikong terbaik Seng Kaisar. Terik matahari siang yang memancar dari langit seperti mengembuskan udara permusuhan bagi pendekar ushu dari A.I.N.T. tersebut. Empat jurus terlewati. Peluh-peluh yang menitik di dahi kedua pengawal kembar itu perlahan menjadi musuh dalam selimut. Tetesannya yang merembes kemetu memang menjadi salah satu kendala. San Iye U memang sangat terkenal sebagai pendekar yang cerdik memanfaatkan situasi. Salah satu di antara pukulan taktisnya adalah gebukan pedang ular peraknya yang berat dan bertenaga, yang kerap menghabiskan tenaga-tenaga lawan yang menangkis gempuran membabi buta darinya. Atau, semburan-semburan pasir kemet lawan hasil kaisan-kaisan. Kakinya yang lincah di tanah. Juga kelengahan-kelengahan lawan yang sekecil apapun. Memasuki jurus kelima, San Iye U berhasil mematahkan tombak lusan dengan kepitan kakinya di tanah. Si golok setan lusan tanpa kalap, berusaha menebas kepala San Iye U saat Seng General Han itu mendesak kakak kembarnya. San Iye U merunduk sekaligus memasuki fase jurus keenam. Pedang ular peraknya terulur ke depan bersamaan dengan kelitan tubuhnya yang serupa elang, mengepak ke belakang dengan paruh tetap di muka. Beberapa helai rambut dari kucirnya tampak beterbangan kena tebas. Namun ia berhasil merobek paha lusan sebagai balasan sehingga pengawal itu terundur, dan jatuh di tanah dengan lutut menopang badan. Lusan masih berusaha melawan meskipun tombaknya telah patah. Sejengkal metu, tombak yang masih dipegangnya dihunus ke wajah tirusan Iye U. Tetapi kepala Seng General Han itu terlalu sulit dijangkau hanya dengan mengandalkan patahan tombak. Ia licin serupa kobra. Lusan bangkit berdiri dengan ringisan kesakitan. Ia tertatih-tatih, mengacung-acungkan goloknya dengan jurus terakhirnya, golok pembunuh naga, temurun silat selatan ciptaan pendekar golok kesohor, Tio Sem Hong. Amukannya disertai sebuah teriakan yang membahana. Auman singa siluman, sebentuk paduan tenaga dalam yang sangat kuat dan bertenaga. Golok yang dihunuskan ke tanah tampak membelah disertai beberapa ledakan kecil serupa lelatu. San Iye U melompat dan terbang dengan jurus pedang ular terbangnya, menghindari belahan tanah seluas setengah dipa yang siap menelan tubuhnya. Jurus ketujuh segera mengakhiri pertarungan. Masih berterbangan di udara, dihunuskannya pedang ular peraknya dengan sebuah dorongan cigaib hasil persekutuannya selama ini dengan kekuatan hitam para arwah. Ada bolide sebesar biji kenari berderet keluar dari ujung mata pedang ular peraknya, menghunjam berkali-kali dada lusen. Pendekar golok setan itu terhuyung dengan mulut memuntahkan darah. Dan San Iye U menyudahi pertarungan dengan totokan pedang ular peraknya didahi pendekar jago golok dari ia i antin tersebut setibanya ia ditanah. Lusen menghambur ke arah San Iye U dengan hanya mengandalkan patahan tombaknya. San Iye U yang sudah menginjak tanah kembali mengambang tiba-tiba. Pendekar jago tombak itu terperangah. Patahan tombaknya hanya menikam udara. San Iye U sudah berada simetris di atasnya, menatapnya dengan secuil senyum ganjil. Lalu dengan sebuah gerakan refleks, ia menukik seperti anak panah yang terlepas dari tembakan busur. Menikam tepat di batok kepala lusen. Dan pendekar itu terkulai tak bernafas ke tanah. Serta merta seng jenderal bengis itu melompat ke atas kudanya tanpa menapak sanggur di. Di kebutnya lari kuda dengan gebahan sepasang tumitnya ke perut kuda. Ia harus mengejar Kaisar Yuan Renzan, membunuh lalu memenggal kepalanya untuk diserahkan sebagai upeti keberhasilan pemberontakan kepada pemimpin pemberontak Han, Han Chancing. Salah satu generasi puak terpandang Han yang ambisius ingin merebut takhta ke Kaisaran menjadi Kaisar dengan imbalan kursi perdana menteri bagi San Iye U, seorang jenderal pembangkang yang terbuang oleh Kaisar generasi ketiga dinasti Yuan, Yuan Renzan. Kaisar yang kini menjadi incarannya, yang melarikan diri ke kamp utara pimpinan prajurit handal dan loyal, Kapten Sang Weng dan asistennya yang cerdik, Famulan. Bab 3. Liong adalah utusan. Ia temurun dewata dari langit turun ke bumi atas nama cinta ketika wangi darah. Telah memekarkan kebatilan di tanah ini. Baoling Liong. Waktu itu musim gugur di Tionggoan. Rumpun bambu tampak merontokkan dedaunan, memetaforata tanah selaksana hamparan karpet beledu raksasa berwarna marun dari kejauhan. Lalu, ada derap-derap langkah kaki kuda memecah kesunyian hutan bambu. Bangkai dedaunan beterbangan di belakang penunggang kuda dengan sampiran pedang di belakang punggungnya. San Yeu masih berusaha mengejar Kaisar Yuan Renzan. Inilah upaya terakhirnya untuk menunaikan dendam yang telah berkecamuk sekian tahun di benaknya. Lima tahun lalu, ia merasa dikhianati oleh Kaisar Yuan Renzan. Jenderal perang yang sudah mengabdi selama puluhan tahun itu, bahkan pada saat kekuasaan masih dipegang oleh Ayahanda Seng Kaisar, Yuan Renxing, penerus kekaisaran dinasti Yuan dari generasi kedua. Ia merasa Kaisar Yuan Renzan telah berlaku tidak adil terhadapnya. Pembagian wilayah kekuasaan per provinsi yang dipimpin oleh seorang puak istana, yang biasa disebut Kaisar kecil di Tionggoan, itu ternyata tidak menyenangkan hatinya. San Yeu merasa telah disepelekan dengan pemberian wilayah kekuasaan daerah-daerah tandus di sebelah utara. Sementara Pangeran Yuan Renxing, Adi Seng Kaisar mendapat tempat daerah-daerah subur sebagai wilayah kekuasaannya di sebelah selatan. Dianggapnya hal itu merupakan ketidakadilan yang menimbulkan kecemburuan status. Padahal menurutnya, selain bengs foya-foya dan berhura-hura, Pangeran Yuan Renxing tidak memiliki kapabilitas apa-apa sebagai abdi negara yang baik. Ia mengajukan protes kepada Seng Kaisar, yang ditingkai dengan pembangkangannya melalaikan tugas menjaga binara-binara di pos pengawasan tembok besar dari gangguan militan nomad Mongol. Saat itu, dinasti Yuan memang tengah menghadapi pemberontakan kecil dari musuh gun pimpinan Temu Jain dan anak angkatnya, Kau Ching, yang masih mengembara dengan kekuatan kecil. Juga suku-suku Hong yang mengklaim Tionggoan sebagai negara moyang dan leluhur mereka, yang terpampas oleh bangsa Yuan. Kaisar Yuan Renzang Ruka luar biasa. Tembok besar yang berhasil dilintasi oleh beberapa pemberontak karena kurangnya pengawasan para prajurit pimpinan San Yeu telah mencoreng nama baik dinasti Yuan. Selama ini tembok besar dianggap merupakan benteng terkuat di dunia. Tidak ada kerajaan manapun yang pernah berhasil melewati bangunan. Maha Panjang yang menutupi perbatasan Tionggoan dengan Mongolia itu. Namun kejadian memalukan itu telah meruntuhkan martabat Seng Kaisar. Terlebih-lebih ketika pejabat dan petinggi di negara-negara putih barat telah mendengar kejadian miris itu. Pasti akan menjadi bahan gunjingan dan tertawaan di seluruh dunia. Maka dengan legitiminasinya sebagai panglima tertinggi Angkatan Perang Yuan, juga sebagai kaisar dari generasi ketiga dinasti Yuan, maka San Yeu diberhentikan dari tugasnya sebagai jenderal dan pemimpin Angkatan Perang Tionggoan. Tetapi mengingat jasa-jasa pengabdiannya selama ini, San Yeu masih diberi muka dengan ditugaskan sebagai wadana di pusat logistik militer Yuan di Yunan. Dengan begitu, praktis ia tidak punya kendali apa-apa atas militer Yuan lagi. San Yeu mendendam. Dan ia menyusun siasat makar untuk melumpuhkan militer Yuan dengan bergabung dambiam ke pihak pemberontak pimpinan Hong Chan Ching. Selama beberapa tahun, ia tetap sabar menjalankan tugasnya sebagai wadana di Yunan. Karena dari tugasnya tersebut, ia dapat dengan leluasa mengatur dan memainkan pasokan logistik bagi prajurit-prajurit Yuan di ibu kota Dadu dan daerah-daerah perbatasan Tionggoan Mongolia. Bukan itu saja. Ia pun telah bersekongkol dengan kalangan pemberontak Han untuk mencuri beras-beras berkualitas sunggul, dan hanya menyisakan beras-beras bermutu rendah untuk prajurit-prajurit Yuan. Pangkal pembelotannya telah menyebabkan melemahnya fisik prajurit-prajurit Yuan secara tidak langsung. Dan justru sebaliknya, merupakan kekuatan untuk kaum pemberontak Han yang mulai mengatur strategi penyerangan tak terduga suatu saat. Dalam masa-masa transisinya itulah San Yeu banyak memaparkan kelemahan militer Yuan. Juga titik-titik kekuatan dari prajurit-prajurit Kaisar Yuan Renzan kepada Han Chan Ching. San Yeu juga menyerahkan peta-peta yang merupakan titik sentrum kekuatan militer Yuan. Kekuatan militer Yuan berasal dari atas bukit-bukit di sepanjang perbatasan tembok besar. Dari arah atas bukit, mereka memiliki 200 ribu prajurit divisi kavaleri danuh yang bersenjatakan busur-busur dengan anak-anak panah beracun. Racun maha mematikan tersebut berasal dari lembah Dewi Racun, daerah ngarai terpencil yang sudah lebih dari seabad ditempati oleh rahip-rahip perempuan beraliran Tawisme bernama Gomei. Daerah lembah itu banyak ditumbuhi persik dari berbagai jenis, juga aneka tanaman berbisa seperti mawar berbisa dan yang liu berbisa yang memiliki unsur racun mematikan. Penyerangan dari lembah menuju bukit perbatasan tembok besar sama juga bunuh diri. Karenanya, ia menyarankan untuk tidak menyerang dari sana. Tetapi memutar arah ke utara, menyeberangi danau Baikal di perbatasan Mongolia, dan menyerang dari arah belakang setelah melewati Sungai Onon. Daerah titik penyerangan yang dimaksud memang tidak terlalu terkawal. Selain dianggap tidak strategis, gigir Sungai Onon juga diabaikan karena terlalu deras untuk dilalui. Pos-pos penjagaan di daerah itu hanya diawasi tidak lebih dari seribu prajurit divisi infanteri. Melumpuhkan prajurit jaga itu sama mudahnya dengan memitis mati seekor kutu. Strategi itulah yang akan digunakan untuk menyerang dinasti Yuan tidak lama lagi setelah mereka berhasil menggalang dan menghimpun kekuatan besar. Meski memiliki banyak sumber daya manusia, tetapi pasukan pemberontakan tidak didukung oleh fasilitas persenjataan yang memadai. Untuk menghadapi prajurit dari divisi kavaleri danuh, mereka memang harus menerapkan strategi Jitu. Bertarung secara frontal dan terbuka dengan pasukan berpanah tersebut sama halnya dengan mengirim nyawa. Itulah yang dipikirkan San Yeu sebagai antisipasi sebelum menyerang ibu kota Dadu, di mana Kaisar Yuan Renzan berdiam. Maka setelah merenung, ia mengusulkan kepada Han Chan Ching Seng pemimpin Han untuk menyiapkan dan membuat zirah tameng buat pasukan Han nantinya. Zirah yang dimaksud adalah baju-baju seragam yang terbuat dari lempengan-lempengan kulit kayu pohon mahoni, yang menutup nyaris seluruh tubuh kecuali wajah para serdadu. Care itu dianggap efektif dan efisien untuk melawan prajurit Yuan, khususnya dari divisi kavaleri danuh yang berdeterminasi tinggi. Selain itu, zirah tersebut bisa dibuat secepat mungkin dengan biaya sedikit. Semua serdaduhon dipersenjatai dengan tombak sepanjang 2 meter, dan dilengkapi dengan sebuah tameng kayu elips yang terikat di lengan kiri sebagai penahan gempuran anak-anak panah beracun. Tentu saja piranti persenjataan sederhana itu dianggap terbaik untuk dapat menandingi kehebatan prajurit Yuan dari divisi kavaleri danuh. Pasalnya, lesatan anak-anak panah beracun tersebut tidak akan langsung menembusi tubuh pasukan Han. Selain diharapkan meleset, anak-anak panah yang ditembakkan itu akan menancap pada zirah pasukan Han. Memang itulah sebagian dari strategi yang telah dipikirkan San Yeu jauh-jauh hari. Setelah itu, perlahan tetapi pasti mereka akan bergerak maju sembari menghabiskan semua persediaan anak-anak panah prajurit dari divisi kavaleri danuh tersebut. San Yeu tersenyum dengan rupa menang. Tepat pada saatnya nanti, pasukan Han akan menyerang frontal. Dan besar-besaran seperti sekawanan semut merah yang merayapi tembok besar dan mengarungi sungai Onon kemudian mendaki bukit-bukit Tung Sao untuk memangsa dengan ganas prajurit-prajurit Yuan. Ia terbahak dengan suaranya yang khas. Melengking menembusi dinding-dinding angkasa. Diangkatnya pedang ular peraknya tinggi-tinggi. Diacung-acungkan dan diputar-putarkannya seperti propeller sampai dedaunan yang mengerontang di tanah beterbangan membentuk pusaran selebar kubah istana dadu. Kaisar Yuan Renzan pasti tamat. Bapempat. Ketika pedang dan tombak terhunus maka membahanalah maharana mawadah merana di terpa bencana manusia menjasam zaman. Adakah selenggang asa pada batas seketika aku menggeleng? Sebab kilau jauh har. Cuma tinggal kenangan berdebu. Baoling lagi maharana. Bersama sang weng, famulan baru saja berhasil memukul mundur pasukan Hong yang menyemut di sebelah utara perbatasan Mongolia, di daerah gigir sungai Onon. Mulanya, prajurit-prajurit Yuan dari divisi infanteri sudah tidak sanggup membendung kekuatan musuh yang terus membengkak. Untung bala bantuan dari ibu kota dadu datang meskipun telat seminggu. Berkat kecerdikannya pula, famulan berhasil mengelabui musuh dengan taktik kamuflasenya. Kuda-kuda tanpa penunggang berjumlah ribuan-ribu dengan prajurit-prajurit divisi kavaleri danuh di depan membentuk pagar betis, telah menakuti pihak musuh. Taktik ohlosofobia yang jitu. Pasukan pemberontak Han mundur, menyangka famulan telah membentengi Tung Sao dengan rantusan ribu prajurit Yuan. Sebelumnya, kurang lebih lima bulan lalu, di sebelah selatan dekat perbatasan tembok besar, prajurit-prajurit divisi kavaleri danuh sudah dilumpuhkan oleh pemberontak Han pimpinan Han Chancing. Mendengar kabar tersebut dari seorang prajurit intelijen, famulan nyaris berputus asa kala itu. Sama sekali tidak menyangka kekuatan raksasa prajurit divisi kavaleri danuh dapat takluk dengan mudah. Tentu ada kekuatan tersembunyi pasukan pemberontak Han yang tidak diketahui para jenderal pakar strategi perang Yuan. Mereka kecolongan. Ia menggeram. Ia sendiri sebetulnya sudah kewalahan menghadapi pasukan Han yang dipimpin San Ye Udkaki Bukit Tung Sao, sebuah daerah perbukitan yang ditimbuni salju setiap menjelang musim gugur. Selain karena hanya memiliki jumlah prajurit yang sedikit, daerah di sebelah utara perbatasan Mongolia itu sama sekali tidak terkawal oleh prajurit dari divisi kavaleri danuh, yang termasuk dalam jajaran pasukan elit Yuan. Di bukit-bukit Tung Sao hanya terlihat barak-barak prajurit divisi infanteri yang tidak terlalu tangguh. Menyadari hal itu, ia segera mengambil inisiatif melalui Sang Weng untuk meminta pusat militer di Ibu Kota Dadu mengirimkan prajurit elit guna melapisi zona tempur Tung Sao. General Gao Ming di Ibu Kota Dadu mulanya menolak permintaan pimpinan kamp utara itu. Alasannya, daerah selatan perbatasan tembok besar lebih memerlukan kehadiran prajurit-prajurit elit tersebut. Dengan dimutasikannya beberapa ribu prajurit dari daerah perbatasan itu, maka kekuatan yang diperakirakan dapat membendung gempuran pasukan pemberontak Han akan kewalahan. Satu bulan kawat yang dikirimkannya melalui Baoling, prajurit Kurir Gesit berusuh tinggi mengambang tanpa balas. Rupanya jenderal pakar strategi perang itu tidak menyetujui permintaannya. Namun pada bulan kedua, setelah prajurit-prajurit Yuan mulai kewalahan, maka dikirimlah bala bantuan para prajurit elit tersebut. Bukan mutasi dari medan pertempuran di perbatasan tembok besar. Tetapi langsung dari ibu kota Dadu dengan risiko kekuatan tempur di ibu kota Dadu berkurang. Jenderal Gao Ming sama sekali tidak menyangka pasukan pemberontak Han akan menyerang dari arah belakang melalui gigir sungai Onon. Pasukan pemberontak Han pasti memiliki penasehat militer yang berotak cemerlang, pikirnya. Berlapis-lapis prajurit dari divisi kafaleri Danuh dapat tumbang hanya dalam tempo 6 bulan. Sesuatu hal yang rasanya muskil bagi pemberontakan rakyat jelata pimpinan Han Chan Ching, yang tidak memiliki fasilitas memadai untuk membentuk militer handal. Para pakar strategi perang Yuan memang tidak menyadari hal sepele tersebut. Fa Mulan sejak jauh-jauh hari telah menyadari kalau hal sepele itu dapat mendatangkan masalah besar. Hal itu terbukti ketika pasukan pemberontak Han perlahan-lahan telah menapak masuk ke wilayah kekuasaan Yuan. Dan ketika permintaannya untuk menambah lapisan kekuatan di zona tempur utara tidak dipenuhi, bersama Sang Wang ia kembali mengambil inisiatif menghadang laju pasukan pemberontak Han yang mulai merayap ketung saw. Dipimpin langsung oleh San Yeu di barisan depan, pasukan pemberontak Han mulai menduduki dusun-dusun pinggir hutan bukit. Mereka berhasil merebut seperempat daerah terpencil di wilayah kekuasaan Yuan, menduduki lumbung padi, dan beberapa dusun dijadikan sebagai markas dan pusat logistik militer. Beberapa ribu pasukan pemberontak Han yang berhasil sampai di zona tempur dijebak oleh Fa Mulan ke dalam rimba salju. Jalur-jalur penting penitian pun telah dihancurkan oleh Fa Mulan dan pasukannya. Ribuan pasukan lapis pemberontak yang menyusul dari belakang ditimbun dengan longsoran salju dari puncak bukit melalui serangkaian ledakan dinamit. San Yeu geram luar biasa. Ia tidak menyangka akan mendapat perlawanan yang cukup sengit oleh para prajurit wamil berbau kenjur seperti Fa Mulan. Tung saw yang merupakan jalan pintas menuju ibu kota Dadu telah diblokir oleh gadis mantan wamil Fa Mulan. Suatu hal yang sama sekali jauh dari rencananya. Ia gagal mengaplikasikan strateginya yang takdis itu. Tiga bulan pasukannya tertahan di bawah bukit. Sementara di daerah selatan perbatasan tembok besar, pasukan pemberontak Han yang dipimpin langsung oleh Hon Chan Ching malah sudah berhasil sedikit demi sedikit melewati tembok besar yang angker. Tiga bulan pasukannya hanya meladani prajurit dari divisi. Infantri pimpinan Sang Weng yang mulai turun dari bukit, dan bertempur secara gerilia di dusun-dusun. Pada minggu terakhir dari tiga bulan pertempuran itu, pasukannya berhasil memukul mundur Sang Weng yang kabur kembali ke atas bukit. Itu pun berkat bantuan pasukan yang dikirim oleh Hon Chan Ching dari perbatasan selatan tembok besar. Pada bulan keempat, pasukan pemberontak Hon seperti tidak dapat dibendung lagi. Tiga ratus ribu pasukan pemberontak Hon sudah menyemuti daerah bukit. Famulan terdesak mundur sampai 30 mil mendekati perbatasan ibu kota Dadu. Tung Sao hampir pasti akan direbut oleh Sang Yeu. Famulan tidak dapat berbuat apa-apa lagi setelah persediaan dinamit sudah habis. Sementara bala bantuan dari ibu kota Dadu belum kunjung tiba. Ia gamang. Dan berpikir keras untuk mencari taktik lain agar dapat menghalau pasukan San Yeu yang mulai memasuki Tung Sao. Sang Weng pulang kembali ke barak kamputara ketika ia kehilangan sebagian besar prajuritnya. Ia sendiri terluka parah. Sementara itu Famulan sudah nyaris berputus asa. Pasukan pemberontak Hon kian hari bertambah banyak. Mereka memiliki persediaan logistik yang seolah tidak ada habis-habisnya. Suplai beras dan makanan mereka terus berjalan lancar di pasok dari dusun-dusun yang mereka rebut serta duduki 4 bulan lalu. Dari pihak intelijen Yuan, ia mendengar kabar kalau tumpukan persediaan logistik militer pasukan pemberontak Hon itu merupakan hasil korupsi dan curian San Yeu sekian tahun selama menjadi Wadana di Yunan, salah satu lumbung padi terbesar di Tionggoan. Beberapa hari kemudian Bao Ling datang menyampaikan kawat balasan yang dikirimkan oleh Jenderal Gao Ming. Ia menyetujui permintaan Kamp Utara untuk membentengi Tung Sao dari serabuan pasukan pemberontak Hon dengan prajurit-prajurit dari Divisi Cavaleri Danuh. Famulan kini yang sepenuhnya mengatur komando kepemimpinan di zona tempur, setelah Sang Wang terkapar dan dirawat di tenda Kamp Utara. Ia gusar dan sedih. Setelah sekian lama terdesak, barulah ada tanggapan dari para Jenderal di Ibu Kota Dadu. Setelah segalanya sudah diambang kewancuran. Bab 5. Biarkan aku di sini. Di ujung golok para Al-Kojo. Lalu merunduk melutut menatap tanah ini tanah yang akan ku tetesi darah. Dari tubuhku yang ringkih. Barkan aku gugur serupa layang liu yang rontok demi kebenaran. Famulan Refleksi pada sebuah eksekusi. Famulan menikmati bakpao terakhirnya dengan lahap. Bakpao itu terbuat dari tepung gandum berkualitas rendah, kekuning-kuningan dan berbau apak. Biasanya berisi daging babi cincang. Tetapi kali ini negara tengah menghadapi kesulitan sehingga para prajurit hanya dijatahi beberapa buah bakpao yang berisi jenang kacang hijau. Tidak terlalu lezat dan bergizi. Tetapi ia sama sekali tidak mempermasalahkan hal itu kalau perutnya sudah kelaparan di medan perperangan. Setelah San Ie U membelot ke kaum pemberontak Han, kekaisaran Yuan mulai mendapat masalah serius. Menurut data intelijen Yuan, setengah dari rahasia negara telah jatuh ke tangan Hong Chan Ching, pemimpin pemberontak yang ingin mendirikan dinasti baru dengan meruntuhkan dinasti Yuan di bawah kepemimpinan kaisar Yuan Renzan. Dan tak dapat disangkali bahwa San Ie U lah yang memiliki andil besar raibnya data penting negara tersebut. Lalu kini ia mulai menggalang kekuatan di kubu pemberontak. Han dengan membeber kelemahan-kelemahan militer Yuan. Selain data-data urgensi negara Yuan yang rai, persediaan logistik pengan kemiliteran seperti beras dan gandum bermutu bagus untuk prajurit-prajurit Yuan pun telah berpindah tangan ke kaum pemberontak Han. Pada saat musim salju, prajurit-prajurit Yuan tidak mendapat suplai makanan yang memadai. Lumbung logistik Yunan hanya dapat menyuplai gandum dan beras berkualitas rendah untuk jangka waktu yang tidak lama. Semua itu karena olah batil San Ie U selama menjadi wadana di sana. Kaisar Yuan Renzan memang telah kecolongan. Memelihara seekor harimau yang perlahan-lahan menerkam tuannya sendiri. Famulan masih menyendiri. Ia duduk di dekat tunggun yang sudah nyaris redup, menyisakan bara dari kayu yang sudah mengarang. Dihelanya napas panjang. Gemintang di atasnya masih berkelap-kelip. Dipandanginya satu bintang yang paling benderang di belahan langit barat. Semasa kanak-kanak dulu, bintang tersebut selalu bercokol pada petang hari di situ. Bahkan ia pernah menamai bintang yang sebenarnya planet Venus tersebut dengan nama metodewa. Sudah beberapa hari ini ia tidak dapat tidur. Galau memikirkan nasib prajurit-prajurit yang terbantai. Juga pasukan pemberontak Han yang tinggal menghitung hari untuk dapat merebut daerah dan perbukitan Tung Sau. Dipandanginya manuskrip dari General Gaoming yang masih digenggamnya. Diserahkan Baoling senjata di lima hari menjelang prajurit dari divisi kafaleri Danuh akan tiba membantu prajurit divisi infanteri Kamputara. Fa Mulan menggeleng sedih. Terlambat. Sang Weng juga sudah terluka parah. Tidak dapat berbuat banyak untuk menghalau pasukan pemberontak Han yang semakin mengganas. Apa yang meresahkan Anda, asisten Fa? Baoling menyebak daun tenda, tampak menongolkan kepalanya. Ia keluar dari tendanya. Menghampiri Fa Mulan yang masih duduk di salah satu tebangan batang pinus. Sejak Fa Mulan diangkat oleh atas emiliter Yuan sebagai asisten Kapten Sang Weng, sahabat-sahabatnya, baik yang sudah menjadi prajurit media maupun yang masih berstatus prajurit landai memanggilnya dengan asisten Fa. Sebuah panggilan formal dalam kemiliteran Kekaisaran Yuan. Fa sendiri adalah nama marga Fa Mulan. Fa Mulan tidak menggubris. Ia benar-benar resah. Mungkin besok atau lusa mereka akan tertawan oleh San Yeu. Dipandanginya kembali gemintang di atas langit kelam setelah mendongak sebagai bentuk kegelisahannya. Baoling masih menegur pelan. Asisten Fa. Tanda petik. Namun belum ada sulih atas sapanya yang melantun di antara. Bunyi kera unggun tadi. Baoling turut duduk di ujung batang pinus yang lembab berambun tanpa berpikir untuk mengganggu dengan sapanya yang satin meski ia prihatin. Hanya dipandanginya wajah keras gadis asal Chengdu itu. Maharana memang telah menuakan rona manis parasnya. Beberapa kerut-merut yang membentuk garis di sekitar kantung matanya membuktikan perjuangan yang telah dilewatinya dengan keras. Tidurlah. Kamu memerlukan istirahat yang cukup. Lima hari lagi pasukan pemberontak Han pasti sudah sampai di sini. Kita mesti punya cukup tenaga untuk melawan mereka, balas Fa Mulan akhirnya, tanpa menoleh. Ia menyimak lidah unggun yang sesekali menggemeretak dan menimbulkan lelatu kecil. Justru andalah yang seharusnya perlu banyak beristirahat. Sudah tiga hari ini saya lihat Anda tidak pernah tidur, tolak Baoling sembari melembar sebilah kayu bakar ke lidah unggun. Fa Mulan mengembuskan napas keras. Saya sedang memikirkan taktik apa untuk dapat menaklukan mereka tapi, tidak seharusnya Anda yang memusinkan urusan strategi pertahanan seperti itu, asisten Fa. Bukankah itu urusan para jenderal di ibu kota Dadu Sanggah Baoling, kembali melemparkan sebilah kayu bakar ke lidah unggun. Fa Mulan tersenyum sinis. Salah satu ujung bibirnya terangkat sedikit ke atas. Dan ia menatap sepasang metusipit Baoling. Dengan mimik protes setelah menoleh ke wajah tirus tersebut. General tanyanya, juga dengan nada sinis. Kalau memang itu urusan mereka, tentu kita di sini tidak akan terjebak menunggu maut menjemput. Tapi, tanda petik. Fa Mulan berdiri dari duduknya. Di elusnya spontan gagang pedang bersarung embos naga yang tersampir di pinggangnya. Mushu, pedang pusaka para leluhurnya. Itulah pedang turun-temurun yang secara satria pernah dipakai oleh para leluhurnya untuk membela negeri Tionggoan. Terakhir sebelum dipakainya, pedang itu pernah menyertai ayahnya dalam perang saudara di Tionggoan. Sampai suatu ketika ayahnya terluka parah dalam sebuah pertempuran. Mengalami cacat permanen pada kaki kirinya akibat pebasan pedang musuh. Pincang. Lalu meletakkan pedangnya di meja yang paraleluhurfa. Baoling, sampai mati pun saya tetap akan berusaha menaklukan pasukan pemberontakan pimpinan Jenderal San Yew itu. Prajurit yang juga merupakan penyair itu menggigit bibir. Ia tahu loyalitas Famulan terhadap Kekaisaran Yewan. Ia tahu dedikasi macam apa yang telah diaplikasikannya selama menjadi prajurit wamil. Famulan merupakan satu-satunya orang berjiwa heroic yang pernah dikenalnya, bahkan melebih para Jenderal yang berada di belakang meja strategi. Tapi, tidak sepatutnya Anda yang memikul semua tanggung jawab ini. Semestinya. Tapi, di mana nurani saya bila melepaskan tanggung jawab di Tung Sao ini, sementara prajurit-prajurit Yuan sahabat-sahabat kita tumbang satu per satu, terbantai di zona tempur ini. Baoling terdiam. Sahabatnya, Famulan, adalah prajurit paling tangguh yang pernah diakrabinya. Ia pantang menyerah. Berbekal dari replikasi semangatnya itu pula lah sehingga ia mengurungkan niatnya kabur dari kamputara, pulang ke rumah istananya yang damai di ibu kota Dadu. Menjalani hari-harinya sebagai sastrawan yang berkutat dengan kuas dan kertas. Bukannya pedang yang setiap hari dilumur darah. Patriotisme macam apa yang dimilikinya bila lari dari kenyataan. Baoling, saya bukan menyesali kenapa harus terlibat dalam perang ini. Kenapa harus terjebak menunggu ajal di tempat sedingin ini. Bukan. Bukan itu semua. Tapi yang saya sesali adalah, lambannya para jenderal untuk bertindak menyelamatkan situasi. Para jenderal di pusat sangat egocentris. Mereka lebih mementingkan menyelamatkan aset. Aset dan kekayaan pribadi mereka saja. Padahal, kamu tahu, di sini kita sudah terkepung. Dan mungkin besok atau lusa kita sudah berada di ujung golok penggal Al-Kojo musuh. Baoling menundukkan kepalanya. Didengarnya isi hati famulan dengan takzim. Ia mengangguk tanpa sadar. Para pejabat di Istana Bedu memang selalu mementingkan dirinya sendiri. Buktinya, permintaan famulan dan sang weng agar militer pusat mengirimkan bala bantuan prajurit divisi kafaleri danuh tidak diindahkan. Dan baru mengirimkan bantuan tersebut setelah situasinya tidak memungkinkan lagi. Sudah terlambat. Jadi, apa yang akan kita lakukan besok, asisten fa? Kita bertempur habis-habisan. Lebih baik mati syahid di sini ketimbang kembali ke ibu kota dadu dengan wajah tercoreng malu. Jadi, maksud Anda Anda tidak mau mundur? Kalau saya ingin mundur, sejak mula dalam perekrutan wamil dulu saya sudah melarikan diri. Tetapi, bukankah dengan memaksakan diri bertahan sama juga dengan bunuh diri, asisten fa? Fa mulan mengusap wajahnya. Bibirnya terkunci. Pertanyaan Baoling barusan menohok hatinya. Mengurai serangkai ragu yang membabur. Jujur diakuinya kalau sekarang ia memang tengah putus asa. Hanya menanti ajal menjemput. 300 ribu pasukan pemberontak Han akan merayap Pitung Sau. Sebuah kekuatan mahabesar yang akan memporak-porandakan kampu Tara, yang saat ini hanya memiliki jumlah prajurit tidak lebih dari seperempat pasukan pemberontak Han. Ia kembali mengusap wajah. Angin yang bertiup semilir dari puncak bukit menggeraikan rambutnya yang sudah sedikit memanjang. Ia selalu memotong pendek rambutnya untuk menyamarkan identitas keperempuanannya. Tetapi sekarang tidak perlu lagi. Karena semua pejabat dan Jenderal Yuan sudah mengetahui kalau Famulan ternyata seorang perempuan. Langit Timur sudah sedikit menerang. Jinga baur di horizon kelam semakin menggalaukan hatinya. Mudah-mudahan pasukan pemberontak Han kesulitan meniti bukit licin bersalju besok, harapnya. Persediaan amunisi dinamit sudah habis. Sudah tiga bulan bahan peledak itu efektif menghambat laju pasukan pemberontak Han. Sekarang persediaan dinamit itu tidak dapat disuplai lagi karena Jenderal Gaoming lebih memilih menghemat dinamit tersebut untuk dipergunakan mempertahankan ibu kota dadu dari serangan musuh suatu. Saat pandangannya mengabur oleh tabiruap salju yang mengkristal di hamparan bukit Tungsau. Tenda-tenda masih berdiri, dinding-dindingnya yang terbuat dari kulit kempal lembu tampak hitam keperakan di sinari cahaya bulan, yang muncul separosimetris di atas kepalanya. Disandarkannya matanya keistal tenda. Beberapa ratus ekor kuda prajurit mungkin juga sudah terlelap karena kelelahan. Ia menghela nafas pendek. Banyak kuda yang mati terkena tombak pasukan pemberontak Han yang sepanjang ular sawah. Senjata sederhana namun sangat efektif melumpuhkan lawan dari jarak jauh pada saat bertarung jarak dekat. Bagaimanakah keadaan Khan? Ia mengusap wajah. Khan sudah cukup menderita selama ini. Khan merupakan pahlawan keluarganya. Ia telah banyak berjasa menyertai beberapa peperangan yang dilalui ayahnya selama menjadi prajurit kekaisaran dari generasi kedua Yuan. Dan sekarang, Khan lah yang menyertainya membela kekaisaran Yuan dari generasi ketiga. Mengiringi langkahnya kemana saja. Bersamanya dalam suka dan duka. Setelah ayahnya, Khan kuda tuanya itu merupakan makhluk. Yang paling dicintainya. Bahkan melebih ibunya. Kuda hitam itu telah berjasa menyertai perjalanan hidupnya. Selama ia masih kanak-kanak sampai ia menjadi prajurit wamil. Ah, entah kapan Khan dapat beristirahat dengan tenang, dan tidak terlibat dalam medan peperangan lagi. Dan, siapa bilang begitu famulan berkacak pinggang seperti kebiasaannya. Mengurai senyum sumringah. Ada satu keyakinan teguh yang terpancar di wajah tirusnya. Tentu saja kita tidak akan mati sia-sia. Maksud Anda? Entah dari mana datangnya ide takdik yang secerlang gemintang di langit. Ia masih tampak tercenung dengan wajah sumringah. Seolah tidak percaya atas apa yang melintasi benaknya sendiri barusan. Sama sekali tidak menyangka akan mendapat ilam agung dari dewata. Rupanya, para leluhurfa masih menyertai langkahnya. Ayah juga masih mendoakan keselamatannya. Baoling, sekarang kamu kebut kudamu ke istana dadu. Minta Jenderal Gauming untuk mengumpulkan semua kuda yang ada di ibu kota dadu dan sekitarnya. Kalau perlu suruh Jenderal Gauming menyisir semua istal dan peternakan kuda yang ada di perbatasan Mongolia setelah itu, kirim segera kemari. Secepatnya untuk apa? Jangan banyak tanya. Cepat laksanakan. Ini perintah atasan tapi. Tanda petik. Eid, tunggu. Famulan berlari masuk ke tendanya. Di dalam, ia langsung menggabruk rehal untuk menulis manuskrip yang akan disampaikan Baoling kepada Jenderal Gauming. Diregohnya sebuah kotak persegi panjang dari tas kulit rusanya. Dikeluarkannya asbak tinta yang terbuat dari batu granit, juga pit dan selembar kertas berwarna putih kekuning-kuningan. Dalam penerangan pelita berbahan bakar minyak samin di sebuah wadah perak berbentuk teratai, tangkas tangannya yang jenjang membubuhkan huruf kanji di atas kertas setelah mencelupkan pit ke asbak tinta. Ia tersenyum setelah selesai menuliskan pesan untuk Sang Jenderal. Keluar dengan wajah sumringah. Diceritakannya taktik kamuflase yang akan menjadi penangkal serbuan musuh begitu tiba di hadapan Baoling. Hanya beberapa patah kata saja, Baoling sudah dapat menangkap makna siasat yang membutuhkan banyak kuda tersebut. Ia mengangguk paham. Diam-diam mengagumi kecerdikan famulan. Saya tidak ingin membuang-buang waktu untuk menjelaskan siasat apa yang menjadi gagasan saya ini kepada para atasemiliter di ibu kota Dadu. Kita sudah terdesak. Nanti saya akan menjelaskan segalanya. Jadi, sekarang tugas kamu adalah mengirim kawat ini segera, jelas famulan sembari mendesak, dan menyodorkan gulungan kawat yang ditulisnya barusan begitu tiba di hadapan Baoling, yang masih berdiri dengan rupa terlongong. Tolong sampaikan cepat. Ini menyangkut nyawa ratusan ribu prajurit Yuan. Juga jutaan rakyat Tionggoan tapi. Tanda petik. Tak ada guberisan sebagai tanggapan. Hanya kibasan tangan famulan yang terayun, dan membungkam kalimat Baoling yang separoh terlontar. Nah, berangkatlah. Hati-hati. Prajurit kurus bertubuh tinggi itu memacu kudanya seperti terbang. Derap-derap langkah kaki kudanya terdengar riuh membelah keheningan dini hari di Tungsau. Menjauh dan menghilang ketika horizon di belahan timur sudah menjingga. Bapak 6. Mungkinkah ini semua hanya mimpi ketika gulita membenderang. Dengan sinarnya yang frecel. Dan menyajikan sepenggal legenda. Seperti lektur bernikma yang tak terjangkau. Akaku-aku menjerit pada malam lagi ini menyakitkanku. Mengiringku dalam labirin tanpa jawab hingga jasadku hilang dalam belantara ini. Oh, kekasihku yang majas. Adakah hengkau atau tiada? Baoling. Kekasihku yang majas. Pertempuran di perbatasan Tungsau masih berlangsung sengit. Karena kehabisan dinamit, famulan terpaksa bergerak taktis dan manualistik. Gelindingan bongkahan kristal salju yang mengarah cepat dan menurun ke arah bawah setelah dilontarkan dari arah atas bukit, dijadikan senjata pelumpuh. Meski sama sekali tidak efektif, namun semuanya dimaksudkan untuk menghalau dan mengacaukan pergerakan pasukan pemberontakan. Tetapi hal itu tidak terlalu banyak membantu. Hanya dapat menghambat laju musuh untuk satu dua hari saja. Famulan masih menunggu kiriman ribuan kuda yang dimintanya dari ibu kota Dadu untuk menerapkan taktik kamuflasenya. San Ye U sudah bergerak cepat, dan kini maju 15 mil dari perbatasan teriak Cien Pogemas. Ia masih menghimpun prajurit-prajurit bawahannya untuk menggali terus bongkahan-bongkahan salju. Hambat mereka saja. Kita masih menunggu Baoling yang akan membawa kuda-kuda itu. Tapi, prajurit kita di garis depan sudah habis. Saya tidak tahu apakah Ye A O masih hidup atau tidak, asisten Fa. Hujan salju masih turun di Tungsau. Famulan merapatkan baju hangat tebal serupa jubah dari perca kulit rubahnya. Ditangkupinya kepalanya dengan tudung setola dari bulu binatang serupa. Sementara itu Cien Po, sahabatnya semasa Wamil masih berteriak-teriak panik, memerintah prajurit-prajurit bawahannya yang tampak kelelahan. Prajurit Madia yang berbadan raksasa itu turut memikul beberapa bongkahan salju yang berat-berat. Mengangkutnya dengan lori, lalu digelindingkannya dari gigir bukit. Ye A O sudah seharian di perbatasan. Saya khawatir dia. Tanda petik. Cien Po, jangan gegabah. Tapi, saya harus menyelamatkan dia. San Ye U sangat berbahaya. Kapten Sang Weng yang berpengalaman saja belum mampu menandinginya tapi... Tanda petik. Cien Po membuang gelondongan salju yang tengah dipikulnya. Ia hendak melangkah, menuruni bukit ke perbatasan Tung Sao, menyusul Ye A O di zona tempur depan. Famulan menghentikan langkah prajurit berbadan raksasa itu. Rasionalitas kalimat yang berdenyar di benaknya sontak menggerakkan tangannya meraih pundak bidang Ye A O. Ditahannya langkah prajurit raksasa itu pada satu titik di tengah hamparan salju. Prajurit Madia berbadan besar itu berbalik dengan menahan geram yang menggemeletukan gerahamnya. Sepasang tangannya masih mengepal ketika famulan menarik keras seragamnya. Ditatapnya nanar sepasang metabola yang memicing di hadapannya. Mungkin gadis itu benar. Memang sangat berbahaya bila ia turun ke bawah bukit, berhadapan langsung dengan San Ye U. Apalagi ia bakal dihadang oleh ratusan ribu pasukan pemberontak Han. Kapten Sang Weng tidak bakal terluka parah bila San Ye U bukan pendekar hebat. Ye A O. Tanda petik. Mudah-mudahan dia tidak apa-apa. Famulan melepaskan cekalannya. Cien Po mengendur. Mundur setindak ke belakang. Ia menundukan kepala, seperti menyesali keputusannya yang babur. Kita tunggu sampai Baoling datang membawa bala bantuan famulan memejamkan mata. Di sesalinya Ye A O. yang turun dari bukit Fajar tadi. Prajurit Madia berbadan kekar itu memang tidak dapat menahan emosi dirinya. Tanpa sepengetahuannya, bersama beberapa ratus prajurit tangguh, ia turun dari bukit. Menghadang pergerakan pasukan pemberontak Han. Semalam famulan memang bertengkar dengan Ye A O. Ye A O. menilai famulan terlalu lamban bergerak sehingga musuh dapat kembali menghimpun kekuatan. Ketika mereka masih memiliki banyak persediaan dinamit, famulan tidak bertindak tangkas mengejar pasukan pemberontak Han yang mundur beberapa mil dari perbatasan Tung Sau. Famulan menolak menekan musuh karena sama sekali belum tahu seberapa besar sebenarnya kekuatan musuh. San Ye A O. mundur dari perbatasan bukan karena sudah melemah. Mungkin saja itu taktik untuk menjebak prajurit-prajurit Yuan yang turun bukit mengejar dan menyusul mereka. Apalagi pihak Yuan tidak memiliki data intelijen yang akurat. Data-data intelijen yang lama bisa saja invalid. Aktualisasi di lapangan memang berbeda dengan di atas kertas. Terima kasih telah menonton!